Halo semuanya, selamat datang di Youtube aku, Nodiana Di video kali ini guys, aku bakal memberikan kalian informasi mengenai alasan kenapa banyak sekali penggemar break yang tidak suka dengan Nini Nah nah guys, penasaran gak dengan hal itu? Kalau iya, sini-sini merapat kumpul sini kita bahas bareng-bareng informasi yang satu ini ya guys Jadi stay tune terus Sebelumnya, kalian jangan lupa buat subscribe channel aku dan juga klik tombol like-nya Terima kasih Jadi nih guys, hura-hura terkait kencannya aktor kenamaan Thailand yaitu Proyek Pajirawit Dan juga Nini menjadi semakin panas di media sosial Buat kalian nih yang belum tonton video aku sebelumnya Kalian bisa tonton dulu ya Aku kasih klik di atas sini atau cek di bawah sini Oke-oke? Nah nah, banyak penggemar break yang mengaku kecewa dengan sang idola Karena memilih perpacaran dengan Nini Alasannya apa Min? Jadi gini, Mimin jelasin ya guys Dulu nih, saat ada insiden break nge-retweet postingan yang mengatakan bahwa Hong Kong adalah sebuah negara Di situ, China netizen marah dan gak terima Pokoknya guys, masalah China dan juga Hong Kong itu sensitif sekali Jadi cek aja historinya sendiri ya guys Terus nih, break jadi punya banyak sekali haters Dan juga banyak yang menganggap break sebagai artis Thailand yang problematik Walaupun dirinya udah meminta maaf Namun masih banyak sekali orang China yang gak menyukai dirinya Lalu, karena niatnya nyari aman kayaknya gitu guys Nini pun terlihat meng-unfollow akun sosial Instagram break saat berita itu ramai Nini juga katanya mem-block break untuk membersihkan namanya guys Diketahui saat itu, Nini juga sedang mengikuti survival China Untuk membentukkan grup idol yang akhirnya dia bisa debut Jadi banyak penggemar break yang menilai Jika saat itu Nini adalah teman yang buruk Karena meninggalkan break saat dirinya sedang jatuh dan dibenci oleh warga China Nah, nah jadi gampangannya gini guys Nini tuh gak mau disangkut pautin sama break sama sekali Padahal mereka main series bareng di Together The Series Sebelum itu survival China itu Terus nih, makin panas aja kan drama itu Ketika Nini ketahuan menyukai postingan akun sosial kedua break vacir rapid di Instagram Yang menyebabkan diskusi panas secara online Di situ kan posisinya Nini lagi di China ya guys Berjuang buat karirnya Eh malah ketahuan ngelike postingan dari break Berarti masih menjadi hubungan kan saat itu Netizen China pun meminta penjelasan terkait hal itu Dan Nini memberikan klarifikasinya Kalau bukan dia yang menyukai postingan itu Walau pakai akun dirinya Nah lho, nah lho, gimana itu Min? Menurut Nini, dia juga gak tau kenapa bisa menyukai postingan itu Dan dia pun berjanji akan merawat sosial medianya dengan lebih baik dan juga hati-hati lagi guys Dia juga bilang dia sayang China karena kedua orang tuanya juga Chinese Dan akan terus bekerja keras untuk belajar bahasa China Beberapa penggemar Nini membilah kalau Instagramnya bukan cuma Nini yang mengoperasikan Dari si Nini, Nini dianggap blunder Dan sejak itu banyak sekali penggemar break yang gak menyukai dirinya guys Kayak mudahnya nih, dulu aja lo menjauhi break waktu banyak yang nyerang Bahkan gak ngakuin ngelike postingan break Sekarang pas break udah sukses, malah jadi pacarnya Nah nah, yang masalah Hongkong sama China kan emang sensitif banget ya guys Dulu juga mantannya break ketahuan ngeripost Postingan yang intinya COVID itu dari China Makin murka lah China netizen itu guys Jadi begitulah guys kira-kira kronologinya Kalau ada tambahan bisa komen di kolom komentar Sampai jumpa di kolom komentar Sampai jumpa di kolom komentar